Halo sahabat angler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di video kali ini kita dapat berjumpa lagi dengan keadaan sehat dan keadaan baik ya oke saya doakan semoga kabar kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dan dimurahkan rezekinya ya oke teman-teman khususnya sahabat angler di video kali ini channel Herlan Outdoor akan berbagi tips dan berbagi cara yaitu membuat umpan racikan untuk khususnya di Galatama ya di umpan Galatama ini sudah saya coba dan sangat gacor sekali ya teman-teman nanti boleh coba ya kalau tidak percaya nanti saya juga bakal buatkan videonya ya video di Galatama ya pada saat mancing menggunakan umpan ini ya biar teman-teman percaya oke teman-teman bahan-bahannya teman-teman bisa lihat ya ada energen teman-teman bebas pakai yang mana aja disini saya pakai yang coklat susu ya serial dan ada terul telur telur ayam merah biasa teman-teman bisa beli di warung-warung ya dan disini juga ada nih jajanan anak ya yaitu wafer nabati dan yang paling krusialnya yang paling jitunya ini dia santan kelapak teman-teman bebas pakai mau pakai merek apa ya disini saya pakai merek sasa santan kelapa cara meraciknya teman-teman bisa ikuti terus videonya jadi please ya jangan di skip-skip videonya kenapa agar teman-teman tidak salah meraciknya dan jangan sampai ada yang terlewat ya oke disini kita bakal coba meraciknya nah kita pasin dulu kameranya nah pertama-tama teman-teman masukkan dulu energen ya nah kita masukkan energen secukupnya ya karena ini bungkus gede jadi gak harus banyak-banyak yaudah saya pakai semua ya teman-teman mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara berisik dari luar ya oke ada motor lewat juga karena posisinya saya buat di kondisi yang ramai ya jadi mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman yang kedua kita masukkan nabati juga ya disini kita remes-remes aja biar sampai halus nah kita remes-remes biar halus biar mudah larut ya oke umpan ini pasti bagi para pemacing daratama sebenarnya sudah pada tahu ya karena umpan ini salah satu umpan yang cukup gacor ya apalagi di kondisi yang ikannya lagi susah makan ini cocok banget umpan ini dipakai ini gak perlu semuanya ya karena sudah banyak kita aduk-aduk pakai tangan dulu biar benar-benar campur merata dan yang ketiga kita masukkan telurnya kita masukkan semuanya ya nah seperti ini dan yang terakhir kita masukkan santan kara kalau untuk santan kara sebenarnya tidak usah semuanya ya kita ambil secukupnya kita coba pakai satu sendok dua sendok kita pakai tiga sendok aja cukup ya oke setelah ini kita aduk-aduk biar benar-benar merata oke untuk mancing besok nanti saya pakai umpan dua warna ya yaitu pakai yang warna hitam yang pakai rasa coklat dan yang keduanya saya mau pakai yang tidak pakai energin rasa coklat jadi jadi pakai nabati aja ya jadi besok nanti saya bakal tunjukin video mancingnya ya sekarang setelah ini saya bakal buat umpan yang versi putihnya nah oke teman-teman kita sekarang mau buat umpan yang kedua ya yang warna putih untuk umpan yang putih ini kita tidak pakai energin ya tidak pakai energin yang rasa coklat jadi kita langsung pakai nabati aja tapi tetap ya kita pakai telur pakai santan kara juga ya biar ada aromanya kita aduk-aduk dulu kita sampai benar-benar halus ya lalu kita masukkan juga telurnya kita pakai semuanya telurnya untuk mancing besok nanti kita pakai dua umpan ini ya dua umpan yang satu pakai energin rasa coklat dan yang keduanya kita pakai nabati aja ya coba nanti kita lebih gacor yang mana gitu kita aduk-aduk nanti setelah benar-benar tercampur rata nanti kita bakal rebus ya rebus sekitar kurang lebih 10 menitan lah jadi benar-benar matang tapi tidak terlalu matang gitu tujuan merebus agar nanti pas kita kaitkan ke kailnya itu enak gitu tidak buyar atau tidak perak kita aduk-aduk ya setelah santan kara yang terakhir kita pakai semua aja santan karanya oke umpan kayak gini tuh cocok banget ya di segala cuaca mau cuaca hujan mau cuaca panas juga cocok ya dan mau siang mau malam juga oke khusus yang warna putih tapi kalau yang hitam sebenarnya saya belum pernah coba ya tapi teman saya sudah mencobanya katanya gacor oke sekarang besok saya bakal buktiin ya oke kita aduk-aduk sampai rata oke setelah tercampur rata semuanya kita langsung masukkan ke plastik saja ya plastiknya jangan lupa dikasih minyak sedikit tujuannya agar nanti tidak lengket waktu pas kita rebus ya bisa lah kasih minyak sedikit saja kita masukkan semuanya ya oke teman-teman setelah ini kita langsung rebus saja ya disini proses proses rebusannya itu sekitar kurang lebih 10 menitan lah jangan terlalu matang juga ya kita sesuaikan saja nanti kita coba kalau udah benar-benar lebih sesuai udah enak buat masukin ke kailnya kita langsung kita taruh aja ke freezer atau kita tiriskan saja pakai air dingin nanti ya ini biar cepat dingin oke teman-teman ini umpan yang semalam kita buat yang warna putih dan warna hitam ya jadi kita bakal langsung cek sound alias kita langsung tes ya apakah umpannya gacor ternyata umpannya gacor juga bro mantul lompanya langsung disambar joss ganjoss tetap mantap ternyata ikan yang putih yang dimakan bosku mantap ya oke cukup sekian terima kasih tutorial pembuatan umpan hari ini semoga bermanfaat ya oke jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasinya ya see you next to my video bye bye selamat menikmati